Hari ini saya mempresentasikan mengenai dasar bedah laparaskopi dan laparaskopi kolistektomi yang saya ambil dari MENGAT. Untuk pendahuluannya, jadi prosedur laparaskopi atau tindakan invasis minimal ini telah dilakukan selama beberapa dekade terakhir, yang dimana hal ini didorong oleh tuntutan pasien dan keluarga karena operasinya tidak terlalu menyakitkan dan pemulihan pasca operasinya yang lebih cepat. Kemudian hampir semua prosedur bedah umum ini sekarang dapat dilakukan dengan teknik invasis minimal. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang dasar dari bedah laparaskopi, yaitu dari instrumen, prosedur, serta pemilihan operasi kapan dilakukan teknik invasis minimal dan kapan berubah menjadi operasi terbuka. Untuk yang pertama sendiri yaitu pertimbangan pasien. Ada tiga hal yaitu dilihat dari kriteria pasien, posisi pasien, dan persiapan pasien. Untuk kriteria pasien sendiri yaitu pasien, yang pertama pasien akan dibius dengan jenderal anestesi, kemudian pasien dengan syarat tidak memiliki alergi terhadap bahan anestesi yang akan digunakan. Kemudian kriteria berikutnya yaitu pasien yang memiliki riwayat penyakit tesak atau gangguan dalam berolahraga atau beraktifitas akan dikonsulkan terlebih dahulu ke kardiologi. Kemudian pasien tidak dalam kondisi hiperkapni atau CO2 berlebih dan memperhatikan pasien apakah ada riwayat operasi sebelumnya atau tidak. Kemudian selanjutnya pertimbangan pasien yang kedua yaitu posisi. Jadi pasien akan diposisikan dengan posisi reverse stradulenburg, yang seperti pada gambar. Kemudian pertimbangan ketiga yaitu posisi ini reverse stradulenburg, tapi juga bisa mengakibatkan komplikasi DVT pada pasien. Sehingga pasien yang dengan riwayat DVT, obesitas, emboli pulmu atau prosedur operasi yang membutuhkan waktu lama, ini perlu dipertimbangkan adanya pemberian antikoagulan seputan. Kemudian persiapan pasien berikutnya yaitu hidrasi, dilakukan hidrasi yang cukup dan dekompresi abdomen dengan naso gastric tube. Kemudian untuk mencegah mual dan muntah, diberikan profilaksis seperti on dan sentron untuk mengurangi komplikasi pas keoperasi. Kemudian diberikan pemberian antinyeri untuk mengurangi nyeri saat pas keoperasi. Selanjutnya yaitu peletakan dari port, yaitu peletakannya ini harus dipertimbangkan posisi kamera dan port yang lainnya. Jadi bila prosedur bedah laparaskopi ini baru dilakukan pertama kali, port ini harus diposisikan setelah penoma peritonium telah dibuat. Yaitu dari main gate saya dapatkan, yaitu posisi yang direkomendasikan adalah diamond of success atau seperti pada gambar yang saya tampilkan di sebelah kanan. Kemudian untuk karakteristik dari portnya, ini terdapat dua macam, yaitu ada bladed type dan non-bladed type atau ferrous needle. Jadi untuk bladed type ini digunakan untuk mensayat fascia, setelah itu dilakukan dengan menggunakan non-bladed type karena lebih tidak invasif. Ini untuk macam-macamnya dari bladed type dan non-bladed type saya dapatkan dari buku main gate juga ada seperti pada gambar. Kemudian untuk akses penempatan port pertama, ini menggunakan teknik dengan menggunakan ferrous needle access. Jadi teknik ini yaitu memperhatikan kestabilan dari prosedurnya untuk mengeceknya, yaitu dicek dengan aspirasi oleh NS dan evaluasi apakah sudah benar masuknya, yaitu diavaluasi apakah keluar udara, cairan perotinum, atau darah. Untuk selanjutnya, ini saya masukkan tambahan deket dari video, yaitu dengan hason teknik. Ini menggunakan teknik, yaitu diinsisi 10 mm, kemudian dilanjutkan hingga suputan, kemudian dari fasianya diklem dengan buah kokar, selanjutnya diinsisi kembali. Selanjutnya dari retraktornya ditempatkan, dan ini untuk tegel untuk pemasangan. Kemudian catatan dari kombinasi dari teknik hason dan teknik ferrous ini dapat dipertimbangkan, namun tidak pada pasien yang memiliki rewayat operasi abdomen sebelumnya, atau ada rewayat insisi di midline abdomen. Jadi pada pasien yang dengan rewayat operasi sebelumnya, ini harus tidak aman bila dilakukan teknik hason, karena menyebabkan potensi perlengkatan usus ke permukaan posterior dinding usus. Kemudian untuk penutupan fasianya ini sebanyak 0,65 hingga 2,8 komplikasi pada laparaskopi berupa hernia insisional atau post-site hernia, sehingga disarankan untuk penempatan port lateral, jadi saat mengangkat ini dipastikan apakah momentum atau isi abdomen terbawa naik atau tidak. Kemudian penutupan fasianya harus secara optimal. Kemudian bisa terjadi juga cedera trokar, dan paling sering lokasi cederanya paling banyak yaitu pada usus halus. Kemudian ini untuk persiapan peralatannya yaitu ada teleskop. Teleskop dengan ukuran standar 24 cm terdapat bermacam lensa. Kemudian kamera videonya ini dengan resolusi yang tinggi dan ditransmikan ke monitor. Kemudian untuk lampu pencahayaan, insuflator, dan monitor video. Ini pada gambar, pada slide saya masukkan gambar yaitu contoh dari teleskop. Ini dengan ukuran lapang pandangnya 30 derajat. Kemudian untuk instrumen handlenya, ini bisa menggunakan meriland atau dengan gasper. Kemudian ini untuk penjahitannya dengan square knot. Dan untuk efek fisiologis dari penempatan, bisa penyerapan sistem XCO2, ini berhubungan dengan hiperkapno dan kapnotorak. Kemudian perubahan hemodinamik dan fisiologis pada berbagai organ akibat peningkatan tekanan intraabdominal. Kemudian ini kebap laparoskopi kole sitaktomi. Ini tata laksana minimal invasif pada batu empedu atau kelainan lain pada saluran empedu. Untuk indikasinya sendiri, dari laparoskopi kole, ini yaitu sintomatik kole litiasis, koledokolitiasis, asimptomatik kole litiasis. Kemudian selanjutnya untuk tekniknya, ini saya masukkan juga ada video. Jadi pasien diposisikan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan dari trokarnya, dimasukkan dari gas CO2, selanjutnya dimasukkan port, port kedua, tiga, dan empat. Kemudian diidentifikasi dari goal bladernya dan dari triangle-nya. Selanjutnya dilakukan diseksi dari fasianya, diidentifikasi bagian dari duktusis tikus, kemudian dilakukan klip terlebih dahulu pada dua tempat, proksimal dan distal. Selanjutnya diinsisi, dipisahkan, digunting. Kemudian setelah dilakukan, ini saya dapatkan dari main gate, ini juga dilakukan setelah itu, setelah diklip tadi, yaitu dilakukan retraksi dari goal blader, kemudian dipisahkan secara perlahan. Ini sebelah kanannya, ini gambaran yang tadi sudah dipisahkan. Selanjutnya diklipping. Telah selesai. Jadi keuntungan dan kerugian laparaskopi kole sistectomy ini dibandingkan dengan open-kole. Untuk keuntungannya, rasa sakitnya ini lebih sedikit, kemudian sayatannya lebih kecil, dan kosmetiknya lebih baik. Dan rawat inap yang lebih singkat, sehingga pasien bisa kembali beraktivitas dengan cepat, dan total biayanya lebih sedikit. Untuk kerugiannya, bisa terjadi adesi atau peradangan, kemudian kurangnya persepsi atau lapang pandang, kemudian lebih sulit untuk mengontrol pendarahan, kemudian adanya potensi komplikasi insuflasi CO2, dan peningkatan cedera saluran empedu. Ini pertimbangan khusus saat pergantian menjadi open operasi, yaitu konversi menjadi open operasi, bukan merupakan komplikasi, namun lebih ke arah pertimbangan klinis dan tindakan jika terjadi komplikasi klinis. Kemudian komplikasi laparaskopi kole, bisa terjadi perdarahan, cedera bile duct, kebocoran dari bile, kemudian inflamasi pada pankreas, infeksi, hernia insisional, dan bisa berhubungan dengan penemoporatorium, contohnya seperti emboli CO2 dan hipercap. Kesimpulannya, jadi teknik laparaskopi ini saat ini merupakan standar atau pengobatan batu empedu dengan banyak keuntungan dibandingkan dengan kolesi tektomi terbuka. Terima kasih, dokter. Sekian optik yang saya bacakan pada siang hari ini, dokter. Ya, terima kasih. Mungkin ada hal yang kita-kira perlu tanyakan. Terijin kalau boleh. Ya. Bapanya, dokter. Pada saat di lapangannya sendiri, dokter, untuk kita konversi ke open itu, apakah memang menunggu waktu atau pertimbangan dari operator sendiri, dokter? Ya, jadi pertama ya, pertama waktu infekonsen juga dijelaskan ya, bahwa ada kemungkinan kalau ternyata terjadi pelengketan atau terjadi sesuatu hal yang membayakan, nanti akan di kontrobasinya, sehingga dari awal sudah ada kontraknya waktu infekonsen. Kemudian, untuk saat di lapang operasi, tergantung pertama dari jam terbangnya operator, yang kedua, tergantung dari penerahnya. Jadi, kalau selesai di Bandung, ada yang dia setengah jam, tidak maju, sudah lari ke, di anurkan ke operasi. Kenapa? Dikuaterkan, membuat cedera pada orang yang lain. Intinya gini, bahwa intinya itu, apa yang terbaik untuk pasien, kalau dirasa ini tidak mungkin, yang terbaik open, tapi di edukasi dari awal. Baik, dokter. Sekali lagi. Ijun, dok, untuk kompetensi dari bedah umum sendiri, untuk laparaskopi itu hanya, apakah sebatasnya? Jadi, simple lapdectomy, sama simple batu berdu, sama adesilisis. Oh ya, baik, dokter. Oke. Terima kasih, dokter. Udah, ada yang lain? Ada yang lain? Dokter muda, boleh tanya ke ada yang kurang jelas? Ada yang kurang paham? Dokter muda, boleh tanya? Oke, cukup ya. Saya Giri, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dokter. Terima kasih, 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 dokter.